Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar kembali sebenarnya untuk mengenai manajemen nyeri pada kanker. Tapi sebenarnya ini juga secara umum, secara garis besar, untuk penanganan nyeri ini juga kita bisa pakai secara umum. Karena prinsipnya juga hampir sama antara penanganan nyeri pada kanker dengan nyeri pada umumnya. Kemarin pada waktu kemarin itu ada pertemuan Zoom juga mengenai nyeri. Semuanya pada ikut nggak? Kalau saya pas kebetulan saya nggak ikut. Kalau itu pada THT ya, kalau nggak salah ya. Mungkin prinsipnya juga sama, tapi mungkin memang khusus untuk cancer, kita selain ada penggunaan modalitas tertentu yang memang hanya dipakai pada pasien kanker. Nanti kita bahas kilas ya, tapi untuk perbedaannya. Bagi pendahuluan ini kita bisa dapatkan data ya, dari angka kejadian dari nyeri ya, terutama pada kanker itu ternyata cukup tinggi. Dimana sekitar 30-60 persen ternyata pada pasien yang telah menjalani terapi kuratif. Dan juga meningkat berhasil ini pada pasien dengan kanker stadium lanjut, yaitu sekitar 64 persen. Oh ya, untuk sumber ini saya ambil dari ESMO ya, yang untuk manajemen nyerinya dan juga sebagian juga dari NCCN, baik lain. Mungkin kalau pengen mencari jurnal aslinya, sumber aslinya bisa lihat dari sana. Kemudian ini untuk faktor yang mempengaruhi dari penyakit kronis, ini bisa oleh karena adanya neuropati perifer, oleh karena kemoterapi, kita sering ya mendapatkan pasien seperti ini ya. Hanya semutan lah ya, ada rasa nyeri juga. Kemudian akibat dari radiasi ya, itu juga sering kita dapatkan. Baik nyeri yang somatik ya, biasanya somatik ya. Karena pada kulitnya ya, karena kesannya kan seperti luka bakar ya, kemudian juga bisa timbul sehariawan dan lain-lain, kemudian juga nyeri pasca operasi. Lain itu juga ini ya, karena kankernya sendiri sebenarnya ya, keluasan kankernya bisa menyebabkan kerusakan jaringan maupun penekanan kepada syaraf. Ini untuk angka kejadiannya ya, untuk nyeri kanker itu paling tinggi sebenarnya pada kanker yang tipe yang pankreas. Tapi sekitar 44 persen. Tapi untuk sumur kuala leher ini juga nomor 2 ya setelah pankreas, yaitu sekitar 40 persen itu ada tipe ulneri pada pasiennya. Sebentar ya saya lancur. Kemudian kalau diestimasi itu, pandemi rita kanker dengan nyeri itu, seluruh dunia itu ada sekitar 15 juta lebih ya, ini pada tahun 2020. Ini sangat tinggi. Kita sering ya kalau di klinik menemukan pasien, pasti ada sekitar 40 persen lebih dia ada keluhan nyeri. Lalu kita tanyakan dan kita gali lebih lanjut. Kemudian yang kita lakukan, kalau misalnya ada pasien dengan keluhan nyeri, yang pertama kita harus tahu dulu ya, hati nyeri itu sendiri ini menurut dari International Academy of Pain, apa ya kalau nggak salah ya? Nggak tanya apa saya lupa itu ya. Nyeri itu adalah merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang dikaitkan dengan adanya kerusakan yang nyata atau ponensial pada jaringan tubuh ya. Kemudian bisa sifatnya itu bisa somatik atau visceral. Kalau somatik itu biasanya tergantung lapisannya ya, kalau visceral itu biasanya organ dalam. Kemudian untuk tipenya, tipenya bisa nosiseptik, kalau nosiseptik itu termasuk somatik dan visceral. Kalau neuropatik itu biasanya kena ke sistem saraf yang perifer. Kemudian kita juga mengenal adanya yang namanya nyeri yang sifatnya psikogenik. Oleh karena itu kita butuh yang namanya evaluasi awal dan lanjutan selama pengobatan ya terhadap nyeri. Kita butuh suatu evaluasi yang komprehensif sehingga untuk menentukan penanganan yang rasional. Yang kita sering pakai adalah penggunaan visual analog scale, verbal rating scale, dan juga numerical rating scale. mungkin ada yang lain bisa kita, yang kita pakai di rumah sakit ini, pakai ini ya, buang beker juga ya, yang gambarnya wajah orang dari orang tidak tampak sakit, sampai ada kesakitan yang sangat terlebih. Tapi yang kita paling simpel ya, sebenarnya menggunakan angka seperti ini. ini untuk visual analog scale, di pita ya, sebenarnya ukurannya, dia suruh menggambarkan rasa nyerinya itu berada di titik yang mana, misalnya di sebelah paling kiri itu tidak ada nyeri, di kanan itu yang paling nyeri. Nanti suruh beritanya kira-kira seberapa jauh ya rasa nyerinya itu, kita bisa lihat. kemudian ada juga verbal rating scale, bila tidak ada nyeri itu 1, sangat ringan 2, mild, ringan 3, moderate ya, jenjang 4, chaffir 5, very chaffir 6. Tapi yang paling, saya sering pakai untuk penentuan derajat nyeri ya, biasanya kita pakai kategori, numerical rating scale, mulai dari 0 sampai 10 ya, di mana kalau 0 sampai, eh 1 sampai 3 ya, kalau 0 kan nggak ada nyeri ya, 1 sampai 3 itu nyeri yang ringan, 3 sampai 6 itu nyeri sedang ya, 7 sampai 10 itu nyeri yang berat, ya itu yang kita pakai. Nanti biasanya kita pakai untuk penanganan nyeri sesuai dengan ini ya, yang kita pakai biasanya di WU. Kemudian pasien ini juga harus diinformasikan ya, apa yang akan kita lakukan, kita berikan terapinya di situ, di mana pasien itu harus berperan aktif ya, karena manajemen nyeri ini, setiap orang itu berbeda, karena ambal nyeri orang itu kan juga berbeda, kemudian juga, apa, sehingga perlu penyesuaian joksis yang berbeda juga setiap pasien. Sebenarnya kita yang harus kita kuasai ya, jangan sampai lupa ya, kita harus tahu ya, untuk, yang pertama ya itu pasti ya, jenis obatnya, kemudian joksisnya berapa, cara pemberiannya bagaimana, rupanya ya. Yang paling penting di sini kita ustangakan, nomor satu itu kita pemberiannya secara oral. Alasannya kenapa? karena untuk terapi nyeri itu kan, biasanya tidak kita semuanya dirawat inapkan ya, tidak mungkin ya pasien dengan pemberian obat sumri atau infus, tapi terus dipulangkan ya. Biasanya kan kita pemberian oral, juga pemberiannya lebih praktis, bisa digunakan oleh pasien di rumah ya. Oleh karena itu, kita usahakan sebisa mungkin pemberiannya tipenya orang ya. Kemudian untuk penentuan tipe, dan tipe itu mungkin maksudnya ini ya, ada yang tipe non-opioid sama opioid, kemudian penentuan dosis ini dipengaruhi oleh intensitas penalti, kita bahas lebih lanjut di tablider WHO. Kemudian juga disesuaikan, disesuaikan sampai pasien itu merasakan nyerinya itu sudah terkontrol, ya. Tapi kita juga memperhatikan kadang kita tingkatkan dosis, ternyata malah meningkatkan efek samping. Nah itu kita mencari dosis yang tepat di situ. Kita mainkan, kita adjust ya, setelahnya kita naikkan, turunkan sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Sehingga memang setiap pasien itu, sehingga individu itu kan berbeda ya, kita harus menyesuaikan, dan istilahnya dinamis, menyesuaikan kondisi pasien juga. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan menurut alternatif untuk pemberian opioid, di mana pemberian intake per oral itu tidak memungkinkan. Ini khusus pada mungkin yang pada yang nyerinya berat, kemudian membutuhkan manajemen nyeri yang singkat, yang segera. Kalau oral itu kan harus dipecah dulu, butuh metabolismenya di tubuh, butuh waktu ya. Dan kan kita kalau butuh nyeri yang akut, kita butuh onset yang cepat. Mungkin pemberian oral kurang tepat. Kemudian kita harus paham juga ada yang namanya breakthrough pain ya. Setelahnya itu, atau singkatannya BTP. Itu di mana, biasanya kalau pasien itu sudah terkontrol untuk nyerinya, tiba-tiba itu bisa muntul nyeri yang akut ya, paroksismal istilahnya. Sehingga kita perlu memberikan istilahnya, penilaian dulu mengenai ada tidaknya BTP-nya itu, kemudian juga kita perlu memberikan terapi lebih lanjut. Kemungkinan dengan cara pemberian terapinya, kita bagi dosisnya lebih merata, atau pemberian jenis antinyeri lainnya ya, di luar opioid, di non-opioid, yang sifatnya untuk istilahnya terapi untuk antinyeri yang sifatnya neuropatik ya, nanti kita bahas. Kemudian kalau kita masuk ya, mulai masuk ke manajemen nyeri, sebenarnya kita sudah lama ya, ini penggunaannya, yang masih sama, yang kita pakai adalah penggunaan yang konsensus dari WHO tahun 1986, ya, di mana terdapat, ya, pemberian anak-anak ketik itu pemberiannya seperti penggunaan anak tangga, ya, yang bertahap, di mana obat analgetik dari opioid itu dikombinasi dengan non-opioid, ya, nanti non-opioid itu kan macamnya ya, ada nanti NSAID, juga ada obat-obatan neuropatik, ya, nanti nyeri yang neuropatik, kemudian kalau opioid, nanti dibagi lagi, nanti ada yang jenisnya ringan, sedang, ringan dan weak opioid, dan strong opioid, ya, kebagiannya, nanti kita lihat. kemudian juga nyeri itu harus di evaluasi, ya, selama kita penentuan untuk diagnostik. Maksudnya, pasien misalnya masih menjalani suatu tindakan diagnostik, ya, belum menemukan penyakitnya, kita tetap harus mengevaluasi dan menangani terapi tersebut supaya pasien itu lebih nyaman dan kualitas ikutnya lebih baik, ya. Kemudian, kita juga harus tahu bahasanya untuk manajemen nyeri ini merupakan suatu terapi yang membutuhkan multimodalitas. Dimana kalau misalnya karena cancer, ya, karena nyerinya itu karena perluasan cancer-nya, ya, kita utamakan dengan pemberian antitumornya, bisa kemoterapi atau radiasi, ya. Kemudian juga, ini ya, kita pertimbangkan juga, ya, ada yang namanya non-invasis teknik, ya. Seperti contohnya itu terapi psikologis dan juga rehabilitatif ini juga perlu dipertimbangkan. Misalnya nanti rehabilitatif itu kan terutama pemberian terapi yang sifatnya mekanik, ya. Itu kan juga ada, ya. Biasanya diberikan oleh teman sejawat rehabilitatif diberikan oleh psikologis. Ini saja karena penyakit dia depresi setengah menyebabkan menyebabkan dirasakan lebih dimana orang normal. kita melihat dari S, ya. yang saya kita melihat numerical rating scale dikatakan ringan itu kan satu sama tetap kita evaluasi lagi. Rescue medication itu maksudnya bisa kita berikan kita melihat dari ini, ya. bioavaluabilitas obatnya, ya. Misalnya health life-nya ternyata bisa kita berikan lebih banyak dalam waktu sehari. Misalnya paracetamol biasanya kita hanya pemberian tiga kali, kita bisa berikan empat kali sehari, ya. Ataupun juga kita dosisnya yang paracetamol itu kita tingkatkan, ya. Bisa sampai seribu miligram sehari atau satu gram sehari itu juga masih dalam batas rang terapi. Itu kemungkinan yang disebut dengan rescue medication. Apabila tidak kontrol, kita bisa tingkatkan lagi, ya. Itu berarti ada kemungkinan nyerinya kita tingkatkan lagi dengan penggunaan opioid yang berat, eh, opioid kuat, ya. Bukan berat. Ini setelahnya kok aneh. Opioid yang kuat, potensinya kuat, ditambah dengan, bisa ditambah atau tidak dengan penggunaan NSID atau paracetam. Ini kalau ini pasien yang memang kalau kita asesmen ternyata memang dari awal memang sudah moderate severe, ya, dari NRS-nya dosis 10 langsung kita pembelian pengopio itu, ya. Kemudian kita evaluasi, ya, pembelian dosisnya setiap hari, ya. Karena setiap orang itu juga berbeda, kita harus memakannya re-anamnesis ulang. Apakah nyerinya dia terkontrol, ya, kita bisa menggunakan NRS-nya ini, ya. Kalau NRS-nya dia tetap atau semakin meningkat, ya, kita pertimbangkan peningkatan dosis, ya. Atau pemberian ya, sampai dengan terkontrol nyerinya. Tapi perlu diperhatikan peningkatan dosis, ya, kita jabarkan lebih lanjut, ya, untuk pemberian atau tata lapasana nyeri yang jenisnya ringan di mana NRS-nya antara 1-3, kita bisa menggunakan non-opioid analgesik, ya. Sebenarnya kalau non-opioid analgesik ini secara universal dapat digunakan di semua stage dari WHO scale-nya, ya. Maksudnya itu bisa misalnya di WHO step-leider yang ketiga itu bisa dikombinasi dengan menggunakan strong opioid, ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini kita perlu secara periodik untuk memonitor, mengevaluasi, dan merevisi untuk penggunaan jangka panjang, ya. Karena NSID ini, kan, istilahnya bisa menyebabkan efek samping yang ini, ya, contohnya yang berat, ya, istilahnya, ya, bisa menyebabkan pedaran dari gastrointestinal, gangguan platelet, dan yang paling berat yaitu gangguan ginjal, gagal ginjal, ya. ini contoh untuk yang non-opioid analgetic agent, ya. Nah, ini kalau ini untuk terapi istilahnya untuk yang neuropatik, ya, biasanya kita tambahkan. Ini kalau pemberian anti-nyeri itu kan ada titik tangkapnya, ya. Biasanya nanti titik tangkapnya itu masing-masing berbeda. kalau yang untuk neuropatik itu agak berbeda. Ini saya pernah baca spilas itu ada ada pathway-nya, ya. Nanti kalau yang langsung dari sentral ke bawah itu nanti diputus dengan menggunakan opioid, nanti yang somatik itu dengan pemberian apa ya, yang saya ide atau ini, nanti ada lagi yang untuk neuropatik, ya, jalur neuropatik kita pemberian yang ini, obat ini. Apa ya, obat antidepresan mungkin, ya. Antidepresan. Khusus untuk neuropatik. Tapi yang paling sering dibagi adalah ini, ya, gapapentin, ya. Biasanya kalau kita konsulti menyeri, biasanya bisa ditambahkan gapapentin kalau misalnya neuropatik. Terus gimana kita bisa tahu itu ada neuropatik apa enggak, nanti kita menggunakan ada screening-nya ada. Nanti kita lihat, ya, cara screening apakah itu neuropatik pen atau bukan. Neropatik pen itu adalah nyeri yang kipet dari perusahaan di sistem syarat perifer, ya. Untuk dosisnya, ya, ini maksimal kalau parasetamol itu diberikan dewasa ini, ya, 4.000 miligram sehari. Itu bisa kita berikan, ya. Biasanya kan kalau anaseksi itu kan diberikan post-op, ya, post-op 1 gram, ya. Itu masih dalam batas ini, ya. Kalau berlebihan bisa menyebabkan hebat, karena dia mungkin metabolisnya itu dihebar. Bisa untuk nyeri sampai sedang. paracetamol. Nama lainnya asetaminoven. Tapi efeknya pada neuropatik itu nggak ada, ya. Mungkin apa belum diteliti, ataupun tidak ada. Ini efek samping kalau MSID, ya. Cukup banyak, ya. di gangguan kinjil sama pedaraan gangglointresinal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk step yang kedua, yaitu pemberian terapi padanya derajat sedang, ringan sedang, ya. ini kita kombinasi antara non-opioid yang tadi di atas, ya. Bisa digabung dengan pemberian weak opioid atau opioid yang lemah. Contohnya itu kodein, tramadol, dan dihidro-kodein. Kalau dihidro-kodein, cukupnya agak berbeda dengan kodein, ya. Lebih poten dihidro-kodein, tapi sediaannya saya kurang tahu ini ada apa enggak kita di sini. Tramadol, ya. Ini, ya. Sering kita pakai juga, tapi efek untuk nausea vomitusnya itu agak tinggi, ya. Kurang nyaman di pasien. Sebagai alternatif untuk penggunaan apa, opioid yang lemah, pemberian dosis rendah opioid yang kuat dengan kombinasi dengan nonton opioid analgesic bisa juga digunakan. Jadi, selain penggunaan wibro-opioid dan non-opioid ini, pemberian dosis strong opioid dengan kombinasi non-opioid juga bisa digunakan. Tapi dosisnya rendah ini, ya. Ini dalam RCT, ada pemberian hidrokodon dan paracetamol, dosisnya sekian, dibandingkan dengan pemberian tramadol, dari 180 pasien, ternyata ini tidak ada perbedaan yang bermakna. Tapi yang diperhatikan di sini, ternyata tramadol itu bisa menyebabkan efek samping yang lebih tinggi, yang signifikan. Untuk tramadol itu, dosisnya sekitar 400 mg sehari, ya, maksimal. kita harus tahu juga ini, ya. Ini adalah opioids, ya. Di mana wikopioid itu ada kodein, ya, kopexpen atau hidrokodon, osikodon, kemudian juga ada tramadol tadi, ya. Kemudian, kalau ini yang karzak agonis ini tidak disarankan, ya, tadi di NCCN, ya. Saya belum cari kenapa tidak disarankan. Tadi ada di listnya tadi, ya. Soalnya opioid, ya, yang kita gunakan morpheon syukwa, didomorfone, demerol, sama fentanel. Kemudian, ternyata dalam pemberian antinyeri pada step kedua dari WHO, ini ada aspek yang kontroversial. Ternyata dengan penelitian mengenai efektivitas dari wikopioid itu masih belum banyak. Jadi, masih diragukan, ya. Kemudian, untuk efektivitasnya itu ternyata penggunaan wikopioid dengan NSID atau paracetamol itu hanya memiliki time limitnya hanya sekitar 30-40 hari. Disarankan untuk shift atau pindah ke step ketiga. Oleh karena adanya kontrol yang kurang dari analgesik, ya. apabila kita tingkatkan terus tapi efeknya itu tidak tersampai, namun malah meninggal, menyebabkan efek samping. Ini ada juga, ya. Nah, ini ya, disebut dengan selling efek tadi. Jadi, dosis itu ditingkatkan terus, tapi ternyata efektivitasnya tidak meningkat, namun hanya memunculkan efek samping. ini yang namanya sell efek, kelemahannya itu. Beberapa peneliti telah menyarankan untuk penghabusan dari second step of WHO analgesik ladder. Dan lebih memilih penggunaan awal moving dosis rendah. Ini, tapi masih suatu kontroversi. Tapi, kita tetap pakai, kalau ada kontroversi ini, kita tetap pakai karena WHO juga masih belum apa? Setelahnya, step 2 itu masih dipakai. ini juga sama sepenuhnya. Kemudian, kita lanjut lagi untuk yang terapi moderat severe. Yang nomor 1 itu yang di first choice-nya adalah penggunaan moving yang peroral. Karena, dia akan memberikan efek antinyeri yang efektif, yang ditolerasi dengan baik, sangat mudah digunakan karena sifatnya itu pembeliannya, cara pembeliannya ada oral, dan harganya yang murah. Kemudian, kita juga pada saat ini, misalnya alternatifnya bisa menggunakan oksikontin, oksikodon, atau juga penggunaan patch, istilahnya kayak poyo itu, dari ventanil, itu juga bisa digunakan. penggunaannya juga sudah banyak digunakan pada saat ini. Tidak terdapat bukti bahwasannya, namun dari penggunaan yang di atas ini, ternyata belum ada bukti studi yang lainnya bahwasannya terdapat opioid yang lebih superior dari morfin. berarti memang first choice-nya itu tetap kita bisa pakai opioid. Ini contohnya opioid analgesik lainnya, contohnya oksikodon, noloxone, ternyata memiliki efektivitas yang baik, dan dengan efek samping yang rendah. Oksikodon ini juga cukup baik, yang kita ada ini, digunakan di karyadi, biasanya kalau kita lihat teman sejauh radioterapi itu sering memakai ini. Bisa untuk mencari sedang sampai berat ya, dengan efek samping yang lebih rendah, yaitu efek samping biasanya efek samping konsipasi dibandingkan penggunaan kode ini. Ini apabila penggunaan oral, teroralnya itu tidak memungkinkan, ataupun juga karena kondisi pasien, ataupun juga di mana pasien itu membutuhkan manajemen nyeri yang segera, supaya untuk menghilangkan nyerinya, kita bisa pemberikannya secara literasi, bisa dengan menggunakan secara parenteral, opioyit. Pemberiannya bisa secara sekutan atau intravena, di mana perbandingannya biasanya antara oral dengan IV atau sekutan morfin adalah kita kemudian dosennya, oh ini potensi rasio atau dosisnya juga 1 banding 2 atau 1 banding 3. Pemberiannya harus diberikan 2 atau 3 kali untuk memberikan efek yang sama dengan peroral. Penyesuaian dosis sekali lagi ini juga perlu di evaluasi karena setiap pasien juga berbeda. Ini untuk alternatifnya yang efektif, selain penggunaan oral morfin, kita bisa menggunakan oral hidromorfon atau oksikodon dan metadon. Ini juga transhermal tadi ya, transhermal fentanil dan transhermal buprenorfin namanya susah ya. Ini juga bisa kita gunakan sebagai reserve ya sebenarnya ya. Jangan semuanya langsung kita pakai ini karena ini bisa kita pakai pada pasien yang memang dia tidak bisa ada gangguan penelanan sehingga pemberian oral itu tidak memungkinkan ataupun juga toleransi yang kurang baik terhadap morfin mungkin dari efek sampingnya dan juga tingkat kepatuan yang rendah dari pasiennya. Kita sudah memulihkan toleran oral ternyata pasien yang sendiri tidak rutin minum efek antinyirinya yang tidak terkontrol dengan baik sehingga kita bisa memberikan transhermal fentanil Pets ya. Kemudian ini juga ada yang namanya istilahnya shifting pengubahan jenis opioid itu juga bisa kita gunakan apabila misalnya morfin responnya kurang maksimal bisa kita ganti ini yang paling sering adalah diganti dengan orang metadon nah ini contohnya ternyata terdapat gangguan ginjal pada pasien semua opioid harus digunakan secara hati-hati dan juga perlu direduksi dosisnya dan frekuensinya ya. Sehingga pemberian yang lebih tepat ya bisa kita menggunakan secara transhermal atau Pets ya. Berarti tadi ya transhermal atau Pets itu pada pasien dengan gangguan penelanan tidak bisa secara peroral kemudian ada gangguan fungsi ginjal kepatuannya rendah dan juga adanya toleransi rendah dan ada morfin kita bisa menggunakan transhermal fentanil ya. Sehingga transhermal fentanil atau buprenor itu merupakan opioid yang paling aman digunakan pilihan yang paling aman pada pasien dengan apa ini gagal ginjal ya gagal ginjal stadion 4 atau 5 dimana GFN-nya kurang dari 30 ml ini untuk dosisnya yang nanti dibaca kembali ya pemberian paratoral sama oralnya ada duration aggression-nya juga kita perhatikan kita sangat penting juga karena untuk menentukan sehari berapa kali kita pemberian ya frekuensinya ya tapi jangan kita sebagai klinisi juga harus tahu juga ya untuk pemberian opioid itu ternyata memiliki efek samping yang cukup banyak ya kita kalau istilahnya itu kalau kalau kita pemberian opioid kita harus melihat apa istilahnya ada istilahnya namanya ABC istilahnya itu ya istilahnya ada manajemen A, A, B, C A itu apa saya lupa B itu kita harus evaluasi breeding ya karena opioid itu bisa menekan apa laju nafas ya hati-hati ya tapi itu opioid yang tertentu yang pembiasanya pemberian intravena kalau jenis kodein atau ini ya memang bisa tapi kalau dosis tinggi dan juga C itu konstripasi ya jadi kalau pemberian opioid kita A-nya apa coba saya lupa apa ya mungkin ada yang sudah baca belum A-nya saya lupa itu saya baca sekilas ya B dan C breeding dan konstripasi kita harus memikirkan pada pasien ada kemungkinan itu apa tidak ya sehingga untuk konstripasi ini bukan efek samping yang paling sering biasanya kalau sehingga kita kalau setiap kali mau pemberian opioid ya terutama yang peroral yang kodein ya misalnya itu yang efek samping konstripasi yang paling tinggi kita bisa pemberian dengan laksan ya contohnya laktulosa sirup biasanya itu harus dibelikan wajib jangan tidak diberikan karena nanti tiba-tiba pasien malah setelah diberi kodein misalnya satu minggu datang dengan kondisi dia konstripasi tiga hari perutnya sakit itu kan berarti kita yang salah karena kita tidak aware ataupun tidak mengetahui ternyata untuk efek samping dari pembina konstripasi bisa mual-muntah radansi urin gatel-gatel gangguan CNES toksisitas ya sehingga kalau misalnya ada efek samping tersebut kita dosis itu kita bisa turunkan ataupun juga menggunakan analgesik kombinasi atau juga menggunakan pendekatan secara alternatif seperti blok saraf atau radioterapi untuk menangani nyerinya mungkin seperti itu ini contohnya untuk mengatasi gangguan efek samping opioid pada CNES biasanya yang pasti ini adalah penurunan dosis ataupun penggantian jenis opioid untuk mengatasi efek samping yang berupa delirium melusinasi neoklonis dan hiperagresi kalau juga ada penelitian metil penelitian ini tapi masih rendah untuk buktinya ini naloxone kalau misalnya keracunan secara aksidental tidak sengaja minumnya terlalu banyak dosisnya kelebihan kita bisa berikan naloxone untuk reverse-nya kemudian untuk mengatasi konsipasi kita harus rutin memberikan resep untuk laksatif yang tadi saya jelaskan dengan pembelian laktulosa sirup 3x1 sendok makan harus diberikan berbarengan dengan antinyerinya tetap ada konsipasi saya kasih reverse-nya juga ternyata itu bisa diberikan secara sebutan untuk mengatasi konsipasi ini kalau konsipasinya memang tidak berefek dengan pembelian laksan untuk noloxone vomitusnya kita berikan metacopramid untuk mempercepat pengusaha nambung nama tools untuk assessment-nya dengan menggunakan neuropatik neuropatik pain scale nanti saya belum bisa di cari nanti bisa di cari mendingan menggunakan tools ini dari kejala-kejala ini mungkin Lodinia Kausalgia General Pain Disestem Megastasia Iberagasia Iberpatia sama Parastasia dimana ini merupakan suatu penyeri yang neuropatik di assessment dengan menggunakan neuropatik pain scale tadi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa mengarah suatu nyeri neuropatik kalau tidak ya bila ternyata sudah masuk ke nyeri neuropatik kita bisa memberikan sebuah step later tadi sesuai dengan skala nyerinya menurut NRS dan juga bisa kita kombinasi dengan memotong neuropatik jalur neuropatiknya dengan pemberian obat untuk neuropatik anti-nyeri neuropatik contohnya yang paling sering digunakan amib de trilin dengan dosis lip 25 sampai 75 miligram per hari ataupun yang menggunakan gabapentin 300 sampai 3600 mili per hari ini biasanya kan sering ya digunakan pada oleh dokter saraf ya ini kita juga bisa misalnya ada pasien kita asesmen neuropatik ke arah ke sana ya mungkin kita bisa berikan juga enggak masalah ya kita coba enggak usah kontrol ke saraf kita coba untuk pemberiannya kita harus tahu juga yang tadi coba nanti dibaca kembali mengenai pathway untuk antinyerinya dimana misalnya kalau NSID itu kan bekerjanya di kok 1 sama kok 2 ini nanti ada juga yang sentral nanti di potongnya dimana neuropatik dimana itu perlu kita pelajar jadi paling bagus itu kalau antinyeri kita blok semuanya dan blok semuanya itu harapannya antinyeri untuk management nyerinya lebih terlaksana pasien lebih nyaman dan kualitas hidupnya akan lebih baik ini juga ada istilahnya modalitas dengan menggunakan intratical infusion ini kalau sudah pada pasien yang paling aktif dimana untuk harapan hidup pasiennya itu sekitar tinggal 3 bulan pada penyakit kanker yang stadium akhir dimana dengan pemberian morfin ternyata masih belum bisa mengatasi nyerinya ada istilahnya dengan menggunakan intratical infusion bisa dengan pemasangan epidural cardeter maupun spinal cardeter dibuat jalur atau dengan sistem yang implantasi ini untuk tahapannya ini pada nyeri baik somatik perusahaan jaringan secara langsung ataupun ada gangguan pada syarapnya penekanan atau syarap atau perusahaan syarap menggunakan cardeter kemudian ada pompanya ini sepertinya cardeter itu mungkin bisa memberikan dosis antinyeri yang secara langsung sehingga pasien itu akan lebih nyaman karena nyerinya terkontrol sehingga kualitas hidupnya juga bisa lebih baik mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan saya sama-sama belajar di sini silahkan di unmute atau lewat chat juga tidak apa-apa tidak ada pertanyaan ini belum ada dokter belum ada ya mungkin nanti ini ya untuk tata alasannya kalau kita menggunakan paracetamol dengan kodein kita perlu perhatikan tadi ya pemberian laksatifnya harus dirutinkan dari sekarang dengan hanya paracetamol kodein ataupun saya pernah lihat di klinik itu hanya memberikan kodein saja itu kayaknya kurang tepat ya kalau kodein saja itu kan kurang tepat misalnya kita pemberian kodein saja kemudian hanya diberikan 10 mg kira-kira pas enggak otomatis nanti efek nyerinya tidak muncul pasien masih kesakitan karena dari dosis kodein rendah hanya dikonversi jadi 10% jadi morfin kalau kita ketahui itu sekitar 240 mg kodein itu dikonversi menjadi 24 mg morfin jadi kalau mst berapa 10-20an kalau tablet itu sama dengan 2x1 itu kalau 240 itu 240 itu efeknya bisa sekitar 2x1 mst atau morfin sulfat yang oral itu jadi kalau kita kasih cuma 10 mg berarti yang dikonversi jadi morfin berapa 10% 0,1 mg para dengan morfin kita kira adekuat apa enggak untuk management malah enggak ada gunanya yang ada malah kemuncul efek sampel kita bisa penuhikan kalau bisa sampai 30 yang harus dan kombinasi dengan menggunakan NSAID atau paracetam terima kasih Terima kasih.